Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya mau sharing aja nih ya saya nemuin aplikasi keren aplikasi pop-up ya ini versi berapa nih kita coba lihat versinya versi 7.8.1 nah disini saya mau review nih aplikasi ini teman-teman nah fungsi dari aplikasi ini adalah untuk merubah ataupun untuk membuat si aplikasi yang tidak bisa kita buat voting window ini bisa menjadi voting window tetapi di sini di khususkan untuk aplikasi Google Chrome dan juga aplikasi YouTube ya teman-teman seperti itu nah ini bisa di sini keren teman-temannya aplikasi YouTube dan juga Google Chrome nah karena di sini di aplikasi bawaan ya di seedbar nah ini ini bawaan UI untuk Google Chrome dia udah nggak ada apalagi YouTube ya sebelumnya YouTube tidak diizinkan di sini nah meskipun kita sudah coba aktifkan di opsi developer ya seperti itu teman-teman kita coba aktifkan di opsi developer untuk merubah ukuran secara bebas ya Nah itu itu tetap teman-teman dia nggak bisa untuk YouTube dan juga Google Chrome tetapi untuk yang lainnya seperti Instagram dan lain dan sebagainya itu bisa dibuat voting window nah ini keren banget aplikasinya ya Nah seperti yang sudah saya bahas ya Bagaimana cara membuat si YouTube menjadi voting window di channel Wahyu JK tutorial jadi teman-teman bisa disimak disitu caranya di sini saya hanya review saja ya oke Nah di sini saya sudah aktifin nih teman-teman ya untuk bila sisinya kita coba dilihat dulu di sini ya bila sini ya ada dua nih ini bila sisinya ini ada bila sisi bawaan seatbar yang ini ini ada bila sisi pop-up ya Nah ini kita coba buka nah ini dia teman-teman di sini kita bisa tambahkan ada kamera ada YouTube dan ada lainnya juga di sini banyak teman-teman ya fiturnya kita coba ya di sini masuk dulu ke aplikasi pop-up-nya Nah di sini kita fokus aja langsung di seatbar ya jangan di launcher ataupun trigger kita fokus aja dulu di seatbar seperti itu tontonnya kita fokus di seatbar Nah di sini ada banyak fiturnya ada baterai ada flash nah di sini biasanya saya hanya di ini apa di bagian kamera kemudian di sini ada yang keren di teman-teman ada fitur yang namanya eh sebentar mana nah ini screen filter screen filter ini keren teman-teman screen filter kemudian kalkulator kalkulator ini penting ya seperti itu ya Nah seperti ini ya kita kita coba aja Nah kita coba di sini aktifkan dulu seatbar ataupun ininya Nah seperti ini kita coba ke Google Chrome Google Chrome kita bisa buat voting window ini keren kemudian juga kita bisa buat menjadi bila sisi ataupun bisa diubah menjadi voting window iconnya aja nah ini iconnya aja kemudian juga kita bisa buka lagi multi eh ini ya multi window nya kita buka lagi untuk YouTube kita juga bisa buka lagi di sini sambil kita dengerin musik dan lain sebagainya kita juga bisa tutup seperti ini ini keren banget teman-teman tuh lihat keren banget ya kemudian kita coba di sini ada kamera nih kamera juga bisa dibuat voting window ini ini mantep banget teman-teman ini keren banget ini bisa dimanfaatkan dikombinasikan dengan aplikasi perekam layar ya ketika kita bermain game seperti yang sudah saya bahas caranya itu di channel wajiknya tutorial ini keren banget teman-teman asli ini keren banget ya cara menghapusnya kita bisa buka lagi seatbar nya ya kita buka lagi seatbar nya seperti ini kemudian kita klik lagi kameranya dia akan langsung otomatis keluar kemudian yang menarik lagi disini adalah ini fitur screen protector jadi dia ini bisa membuat siapa kita jadi lebih gelap jadi enggak enggak terasa perih ke mata gitu kan kalau misalkan kita coba di yang kondisi cahaya kurang gitu kan ketika kita coba browsing-browsing dengan menggunakan fitur ini kita bisa menjadi aman mata kita enggak perih enggak 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 sakit lah matanya gitu teman-teman ya ini lebih keren fitur ini Nah kalau mau dilepas lagi seperti itu tinggal diklik aja lagi kemudian di sini kalkulator nah ini kalkulator penting juga nih teman-teman ya kita kalau misalkan lagi butuh cepat gitu kan lama nyari-nyari kita langsung aja pakai seatbar ini ya kita klik kalkulator ketika kalkulator keluar kalkulator ini keren seperti itu teman-teman kemudian ada lagi juga yang lain di sini ya kita coba masuk lagi ke dalam aplikasinya Oh nggak bisa teman-teman kita harus keluarin dulu kayaknya nih untuk si aplikasi ininya ya Nah ini kita keluarin dulu aja nih kita keluarin seperti itu kita masuk ke aplikasinya nah ini dia kita coba tambahin lagi yang lain ini ada contoh di sini ya kayak ini baterai ya flash ini kan kemudian juga ada apa ini ya tuh banyak di sini peramban-perambanan ya seperti ini kemudian juga kontrol ini tanggal jam tuh kemudian ada stopwatch juga alarm nah ini stopwatch juga gitu keren teman-temannya kita bisa pakai juga tuh dimasukin ya kemudian di sini juga ada apa ya bisa telepon gitu kan lewat seatbar ini kita tuh mana ya ini nah ini ya kita coba di sini teman-teman Oke kita coba ini kita keluar lagi dan kita coba buka lagi di seatbarnya nah seperti ini ya kita coba aktifin untuk flash tuh bisa ya aktifin flash lewat sini ini ada muncul iconnya seperti ini kalau mau dibuang tinggal dibuang aja dihapus atau kita klik lagi di sini ya untuk baterainya dia akan hilang kemudian disini tadi ada ini ya stopwatch ya nah ini ada stopwatch nya juga keren kemudian juga kita bisa telepon di sini ya masukin nomor contoh di sini nah ini ya masukin nomor tuh ataupun kita klik kontak di sini ini keren banget bisa teman-teman ya fitur voting window-nya ini keren banget seperti itu YouTube nah kemudian apalagi ya teman-teman di sini yang belum kita coba pokoknya di sini Google Chrome YouTube Oh kita coba tes di sini YouTube teman-teman kita coba tes YouTube Apakah nanti kalau misalkan kita coba ubah menjadi mode icon ya itu akan tetap jalan atau enggak nih tekan pencarian kita cari di sini ini eh musik free copyright ya free copyright copyright musik ya seperti ini nih nah audio library itu banyak banget ini nah kita coba nih teman-teman kita masuk ke sini nah disini ada eh kita masuk ke videonya nah audio library di sini for konten kreasi Nah kita coba aktifin musiknya Oke sorry ada iklan ya kita skip dulu aja kita coba buktikan ini teman-teman ya kita coba buktikan audio library nah kita coba buat seperti ini tamatin nah ini dia teman-teman bisa ya keren ini teman-teman mantap ya sip kita buka lagi YouTube nya nah seperti ini kita stop musiknya sip jadi seperti itu ya teman-teman di sini review aplikasi pop-up ini keren banget sumpah ini keren wajib teman-teman di sini punya ini teman-teman ya atau install di device-nya ini sangat berguna sekali ini sangat eh mantep banget jadi kalau misalkan di sini teman-teman ingin coba hapus ya yang ini misalkan nih yang telepon hapus kita tinggal remove aja ini tinggal remove aja nah sesuai kebutuhan aja sih saya pakainya ini aja sih Nah Chrome YouTube kamera kemudian apa namanya ini tadi ya filter untuk screen layar kemudian kalkulator mungkin di sini ada pertanyaan Bang kalau misalkan coba kamera buka kamera asli kamera bawaan seperti itu ya dan coba buka kamera apakah bisa atau tidak nah di sini saya akan coba dengan menggunakan aplikasi Open Camera ya teman-teman kita coba Open Camera di sini kita nyalakan seperti ini kamera depan kamera belakang dan di sini kita coba aktifkan untuk kamera bisa nah dia nggak bisa teman-teman tuh kita coba aktifin kamera depan atau dibalikin nggak bisa jadi dia nggak bisa berjalan langsung di dua aplikasi kamera nggak bisa ya nah barangkali di sini ada juga yang bertanya Bang bisa nggak kalau kamera diaktifin jadi supaya kita bisa record kamera belakang dan kamera depan nah ini saya udah coba nggak bisa teman-teman seperti itu ya Nah ini nggak bisa ya fitur ini ini nggak bisa Oke udah jelas ya di sini ini nggak bisa kecuali fitur kamera bawaan dari si Poco X3 Pro ini ya di fitur lainnya itu baru ada dua video nah ini baru bisa ya kalau ini kamera depan aktif kamera belakang aktif sip itu aja mungkin temennya di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya mantap nih pop-up aplikasi pop-up versi 7.8.1 wajib di download mantap depan aktif dan sampai ketemu juga masuk ke video kali ini sama di video selanjutnya Nuevijenos bagaa cilenya